Ya, pasca penyerangan terhadap seorang anggota polisi Polsek Unokromo yang terjadi Sabtu malam penjagaan di Polres Lamongan, Jawa Timur, diperketat. Dua anggota polisi bersenjata lengkap berjaga di depan pintu masuk Polres. Satu persatu pengunjung yang datang menjalani sejumlah pemeriksaan. Pengeredahan barang bawaan tak luput dari pemeriksaan. Pokal Polres Lamongan, Kompol Imara Utama mengatakan peningkatan penjagaan atas instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya, Aibtu Agus Sumarsono, anggota polisi yang tengah bertugas di Polsek Unokromo diserang oleh seorang pria berinisial IM Sabtu lalu. IM diduga sebagai simpatisan ISIS. Akibat penyerangan itu, Aibtu Agus Sumarsono mengalami luka sambutan senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Jadi atas perintah Bapak Kapolda, Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolres, kita melaksanakan peningkatan pengamanan kepada masyarakat, banyak militas maupun yang memasuk Kapolres. Semuanya tetap kita mengedepankan atau mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, sesuai SOP maupun pelayanan masyarakat ya, sesuai dengan undang-undang. Siapa yang? Pelayanan. Pelayanan kita tetap buka, seperti biasa, tidak ada masalah. Dan masyarakat pun kita-kita lainnya dengan baik, seperti dari kejadian.